... Sabtu dini hari ketegangan antara penjual minuman keras dengan petugas Satpol PP dari pemerintah kota Jakarta Pusat terjadi dalam razia minuman keras di salah satu kafe di kawasan Tamerin City Tanah Abang Jakarta Pusat. Setelah diberi peringatan oleh petugas, akhirnya puluhan botol miras berbagai merek disita. Razia kemudian dilanjutkan ke sekitar kawasan terminal Busenen Jakarta Pusat. Sejumlah lapak penjual jamu dan obat kuat tak luput di Satroni Petugas. Hasilnya, petugas menemukan ratusan botol minuman keras berbagi merek. Dan kita melaksanakan di tiga kelurahan, yaitu di kelurahan Kebun Nati, Grand Hill dan Kelurahan. Ini kita dapat hasil cuma di kelurahan Kebun Nati, yaitu di apartemen Tamri Residen. Dan di sana ada ruko yang dibuat seperti kafe, dan di sana ternyata menjual minuman-minuman keras. Yang memang kadarnya cukup tinggi, dan juga memang harganya juga lumayan juga. Nirasitan kemudian dibawa ke kantor wali kota Jakarta Pusat untuk selanjutnya dimusnahkan. Andri Prastio melaporkan untuk NET.